Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Rianto Posor channelnya Bakul TV oke dalam kesempatan video kali ini kita akan bereksperimen kita akan mencoba menyimpan tempe tanpa kulkas seperti apa jadinya, simak videonya jangan lupa like dan subscribe terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kita sudah sampai ke TKP ini kita akan menyimpan tempe tanpa kulkas tanpa kulkas eksperimen saja, ada uji coba oke sebelumnya kita pilih tempe yang masih segar yang belum terlalu keribut jamurnya masih putih ini untuk uji coba yang satu, nanti kita simpan tanpa kulkas, dan yang satu kita simpan seperti biasa, taruh di meja saja uji biasa oke kita coba pakai botol ini ini ya kemasan air minum mineral ya kita potong masuk satu sisinya tapi alangkah baiknya potong satu sisi ya guys eh dua sisi tapi jangan yang pakai tutup ini kita potong kiri kanan yang besar biar lubangnya besar maksud saya biar lubangnya besar jangan seperti ini nah kita pakai plastik kresek ini untuk menyimpannya mungkin kreseknya satu ada enggak apa-apa ya guys yang penting enggak bocor ini saya pakai dua untuk jaga-jaga kalau plastiknya bocor tapi alangkah baiknya mungkin satu kresek saja yang lebih segar sekarang oke guys kita kita double ini plastiknya nah kita taruh tempe salah satu di dalamnya oke yang satunya ntar kita simpan oke kita masukkan nah kita kasih botol air minum mineral tadi ya guys nah ini ini kalau menurut saya lubangnya kekecilan ya guys jadi lebih baik mungkin dipotong kiri kanan ya yang besar ya jangan yang di sebelah tutupnya dan plastiknya mungkin lebih baik satu saja biar seger oke guys kita pakai atas anak kita dapat pakai botol air minum untuk lubang ya sirkulas udara ya seperti ini nah ini caranya kita rendam nih di air nih ini lubangnya buat sirkulas udara kita rendam pakai air air ini mungkin fungsinya untuk mendinginkan ya tapi tidak seperti kulkas seperti biasanya oke kita tunggu sampai tiga hari ya sip kita tunggu sampai tiga hari waktu malam hari mungkin taruh di luar aja ya biar dapat udara segar nih jangan lupa di pindah posisi ya dibolak-balik ya oke guys saatnya kita eksekusi nih ini setelah tempe setelah tiga hari ya kita buka nih kita bongkar ini yang disimpan di luar nih dibaksa nih kayak gini ini sudah tampak keribut-keributnya nih dan keras ini yang eksperimennya nih kita copot ya karetnya kita copot dan gimana hasilnya oke nah seperti itu apakah sama ataukah berbeda oke cara permukaan beda sedikit ya yang satu ini sudah keribut dan tebur yang satunya lagi masih kelihatan dan rata dingin ya seperti ini kira-kira penambakannya ini rata yang eksperimen rata atem nih buat campurnya juga belum tumbuh banyak nih oke kita coba potong ya gimana hasilnya ya oke nah seperti ini ini tempe sudah tiga hari ya ini tempe yang saya pakai eksperimen buat tempe saya sendiri nah ada perbedaannya ya jadi yang cara nah ini yang taruh di luar kelihatan sudah hitam-hitam kedelainya dan keras coba kita yang direndam masih kelihatan putih ya tapi nah perbedaannya kelihatan nah dari segi bau dan rasa mungkin sudah berbeda ya karena sudah disimpan tiga hari seperti ini kira-kira mungkin boleh dicoba ataupun tidak ya ini tidak saya tidak menyarankan dan ini juga tempe saya sendiri beda tempe beda karak beda tempe beda pengrajin beda keawetannya ya oke terima kasih oke 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 oke